Saya nyatakan, dimulai! Ribuan warga Lampung Utara tumpah ruah ke jalan untuk mengikuti kegiatan Fun Run yang sengaja digelar untuk memperingati hari ulang tahun ke-53 Korp Pegawai Republik Indonesia atau Korpri, Sabtu 16 November 2024. Kegiatan Fun Run dimulai dari Stadion Sukung Kota Bumi dan berakhir di lokasi yang sama. Kegiatan ini terbagi ke dalam dua kategori, yakni jarak 3 km dan 5 km. Selain sebagai peringatan hari jadi Korpri, kegiatan yang dibuka oleh pejabat Bupati Aswarodi ini juga sebagai pengingat tentang pentingnya menjaga suasana kondusif jelang hari pencoblosan kepala daerah. Tak boleh ada ruang untuk perpecahan. Menurut Aswarodi, menjaga suasana tetap kondusif sebelum dan setelah pilkada bukan hanya tanggung jawab dari aparat keamanan, melainkan juga tanggung jawab semua masyarakat. Dengan kesadaran ini, maka kondusifitas suasana akan selalu terjaga, tak hanya saat datang pilkada. Dalam kesempatan ini, ia juga mengimbau kepada seluruh warga untuk menggunakan hak pilihnya saat hari pencoblosan tiba. Pilihlah calon yang sesuai dengan pilihan masing-masing. Hindari untuk golput. Sebab golput atau tidak, memilih bukanlah pilihan yang bijaksana. Kita melaksanakan kegiatan run 3 km dan 5 km. Hari ini adalah dalam rangka memberingati hari ulang tahun Korpri ke-53. Dan pada hari ini saya minta terima kasih kepada seluruh yang memberikan support dan dukungan acara pada hari ini, kita sama-sama melihat bahwa hampir 4.000 masyarakat Kabupaten Lampung Utara mengikuti kegiatan ini sangat antusias sekali. Ini menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Lampung Utara sangat mempentingkan hidup sehat. Hidup sehat tentunya dengan berolahraga. Lalu yang kedua, ini penting sekali, memanfaatkan momen peringatan Hood Korpri run 3 km, 5 km ini. Saya menghimbau karena memang tema kita adalah pagun sepilih walau somang pilihan, pilkada damai. Saya menghimbau melalui forum ini, yang pertama menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Utara untuk ayo kita tanggal 27 November nanti, mendatangi TPS-TPS untuk menggunakan hak pilih. Jadi penting sekali saya menghimbau melalui forum ini. Lalu yang kedua, sebagaimana slogan dan tema kita, mari kita kedepankan kebersamaan, kita dorong agar pilkada ini terlaksana dengan damai. Siapapun yang menang adalah saudara kita, kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan dan pilihan nanti di tanggal 27 ini bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk Kabupaten Lampung Utara. Semuanya senang, kelihatan happy semua dan barangkali ini Pak Sekda, ini merencanakan akan melaksanakan event run lagi, tapi barangkali skupnya yang lebih luas. Bukan hanya terbatas hanya Kabupaten Lampung Utara, tapi mungkin melibatkan provinsi dan bisa jadi kita mengundang juga pelari-pelari dari tingkat nasional. Sementara itu, Ketua Korpri Lampung Utara, Lekok berharap para ASN dapat menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kompetensi diri juga harus terus dilakukan agar menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!